Mestinya polisi masih melakukan kemudian Petrok ini sempat membuat sejumlah jalan membentuk Seperti jalan tangan siswa dan jalan sultanan Namun kini situasi aplikasi sudah mulai berada Suasaan Syukurlah di Yogyakarta terjadi bentukkan masa Di antara jalan tangan siswa sultan agung dan sekitarnya Seperti biasa media-media masa jadul Tidak jelas memberitakan Entah karena evolisme atau memang tidak menguasai masalah Itu yang menyebabkan Medsos menjadi lebih biar Dan justru lebih dipercaya meski tidak meyakinkan Mengutip kabar-kabar dari Medsos Bibit kawit persoalan dimulai dari tanggal 28 Mei 2023 Di seputaran Parang Tritis Masalah biasa persoalan personal yang kemudian melibatkan solidaritas kelompok Apalagi pelaku masalah yang satu kelompok supporter sepak bola Satunya lagi caklon pendekar dari sebuah perguruan silat Bermula dari keributan di sebuah penginapan Parang Tritis Karena suara musik yang berisik dari omongan takut Seorang warga mengingatkan agar suara berisik dikurang Namun justru yang terjadi adalah keributan Sampai ke adegan kekerasan Hingga mengalami luka di tangan dan kepala Tangan di jahit 16 dan kepala 9 jahitan Wabil kebetulan warga yang menjadi korban kekerasan itu Anggota PSHT Perguruan Setia Hati Trate Bantul Mereka berombongan Sesepuh PSHT dan 200 anggotanya melaporkan masalah tersebut Ke Polres Bantul sehari kemudian Tanggal 29 Mei 2003 Kapolres Bantul berjanji menangani Namun seminggu kemudian 4 Juni 2023 ratusan pendekar dari PSHT Berombongan dengan motor Masuk ke Jogja Mencari yang mereka anggap biang masalah Tidak ketemu yang dicari yang terjadi warga masyarakat Yang justru bereaksi karena merasa terganggu Dan demikianlah Akhirnya Pasti dalam setiap kerusuhan seperti itu Ada provokator Ada tukang kompor Baik kompor internal grup masing-masing Atau dari situasi yang tak terkendali Atau bahkan dari Tabungan-tabungan masalah yang membutuhkan wadah Jika sudah demikian Pertanyaannya kemudian menjadi klise Apa yang sudah dikerjakan Oleh para malaikat yang mengabdi Di lembaga-lembaga bernama RT, RW, Kadus, Lurah, Kades, Camat, Wali Kota, Bupati, Polisi, Gubernur, Raja, Istri Raja, Anak Raja Calon Raja atau Ratu Anggota Dewan Aktifis Facebook Aktifis Youtube Ahli Bahasa Ahli Kuliner Guru Silat Guru Algoritma Dukun Bayi Para Anak Cucu Sultan Agung Dan Kihajar Dewan Tauro Apa yang mereka lakukan Ada Gium yang mengatakan Tak ada asap tanpa api Kadang menipu kita Karena ketika api padam Atau sedang mengupayakan api Yang sering asap mengepul begitu rupa Asap bahkan sering muncul Sebagai penanda api Bahkan menyala atau membesar Kalau rakyat jelantah Terpragmentasi Dalam kelompok-kelompok Atau komunitas-komunitas yang ekslusif Dari mana mereka mendapatkan ajaran Soal solidaritas sosial Eskrip the corpse Atau jiwa korsa itu Menjadi pertaruan eksistensial Masing-masing individu Itu jelas kegagalan Penegaan agama sosial Social religion Sebagai norma hidup bermasyarakat Di Ngayu Jokarto Hadiningrat Akibat agama-agama formal Keasikan dengan dirinya sendiri Dimana simbol-simbol gagal dibaca Dan apalagi digerakkan Tapi mau bagaimana Jika Kapolda DI juga Gusti Kanjeng Ratu Hemas Pernah sama-sama mengatakan Agar kita masyarakat Yogyakir Tidak lagi memakai istilah kritik Untuk membasmi perkelitihan di Jogja Jika yang diposisikan Sebagai pemimpin pun Gagal membumikan simbol-simbol Dalam kerja-kerja yang mengakar Kerusuhan yang terjadi Di seputaran Taman Siswo dan Sultan Agung Beberapa waktu lalu Bukan sesuatu yang aneh Apalagi jika Cucuran air hujan itu Jatuhnya ke pelimbahan juga Yang jika ditepuk Di dulang Terpecik muka sendiri Terima kasih telah menonton!